Pemakaman Jenazah Prosesi pemakaman jenazah di Desa Klangrong, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu 28.07, siang menyita perhatian. Sebab yang menggotong jenazah menuju permakaman bukan kaum adab, tetapi ibu-ibu. Aksi itu terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial. Dalam video berdurasi 30 detik itu, terlihat beberapa orang yang tengah mengantar jenazah menuju peristirahatan terakhir. Yang berbeda, orang yang memikul keranda jenazah itu ialah para perempuan. Ada delapan ibu-ibu yang terlihat memikul keranda. Semuanya bergerudung. Mereka tampak melintasi sebuah jalan desa. Diiringi sejumlah petak ziah laki-laki. Ada juga seorang lelaki yang berjalan di sisi kiri. Membawa payungnya diarahkan ke keranda. Kepala desa Klangrong Rosidi membenarkan kejadian dalam video itu direkam di desanya. Dia menjelaskan, pemakaman jenazah itu dilakukan rabu 28 per 7 siap. Para pemikul keranda jenazah memang semuanya perempuan. Jenazah yang dimakamkan juga perempuan. Memang saat itu ada salah satu warga kami meninggal karena sakit, kata Rosidi. Rosidi menyebut hal itu merupakan salah satu ikhtiar menolak bala yang dilakukan oleh warganya. Tidak ada maksud lain. Tujuannya agar dijauhkan dari segala musibah. Menurutnya, hal itu dilakukan karena banyak orang yang meninggal dunia dalam waktu. Para tetua desa meminta agar yang memikul keranda jenazah adalah warga perempuan. Di desa sedang banyak orang meninggal, kata orang tua itu ibu-ibu angkut jenazah untuk syarat tolak bala. Karena hanya sebagai syarat tolak bala, pemakaman seperti itu hanya sekali dilakukan. Sebelumnya, tidak pernah. Para pemikul eranda jenazah adalah laki-laki. Sebagaimana pada umumnya? Jadi hanya kemarin itu saja, sebagai syarat tolak bala, kata Rosidi. Dia mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir memang cukup banyak kasus kematian di desanya. Sehari bisa ada 2 hingga 3 orang yang meninggal dunia. Jadi dalam seminggu bisa lebih dari 6 warga kami yang meninggal. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini, semua dihindarkan dari wabah dan penyakit, katanya. JPNN.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!